Assalamualaikum teman-teman, hari ini saya akan menuju ke Masjid Nabawi Kemudian saya akan sholat subuh di sana sehingga saya bisa menunjukkan kepada teman-teman Wajah dari Muadzin dan Imam Masjid Nabawi yang terbaru, yang terkini 2020 Ini mungkin akan menjadi kejadian yang sangat unik dan langka Karena saya akan merekam langsung Imam dan Muadzin Masjid Nabawi dari dalam Raudho Tapi sebelumnya kita harus mengantri dulu bersama orang-orang untuk menuju Raudho Ini orang-orang sudah banyak banget yang ngantri dan nanti saya akan sholat subuh di sana Alhamdulillah setelah 1-2 jam saya mengantri untuk masuk Raudho Akhirnya giliran kami akan masuk ke dalam Raudho Di depan kita sudah terlihat tiang Aisyah dan tiang Taubah Iya teman-teman, aku sudah masuk ke dalam Raudho Yaitu antara mimbar Nabi dan kamar Nabi Muhammad SAW Dalam hadis disebutkan barang siapa yang sholat di antaranya Maka seperti duduk di taman surga Untuk itulah banyak orang-orang yang berdoa di tempat Raudho ini Posisiku saat itu tepat di samping mimbar Rasulullah SAW Nah ini saya berhasil masuk ke dalam Raudho sampai sholat subuh atau sholat fajar di dalamnya Bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya masuk ke dalam Raudho sampai subuh Maksudnya masuk ke dalam Raudho sampai sholat subuh silahkan tonton video saya sebelumnya Yang berjudul cara menuju Raudho sampai sholat subuh di sana Karena rata-rata orang masuk Raudho itu sangat sulit Artinya harus butuh kesabaran yang banyak Dan hanya dibatasi sekitaran 15 menit untuk sholat dua Raudho Berserta berdoa Sedikit sekali orang yang berhasil sholat subuh di sana Makanya ada tips dan trik tersendiri silahkan teman-teman tonton video sebelumnya Mari teman-teman Waktu sudah menunjukkan mau adhan subuh Mu'adzin juga sudah berdiri di sana Saya langsung menunjukkan kepada teman-teman video wajah Mu'adzin Masjid Nabawi sekarang Tapi aku saat itu tidak berhasil merekam Mu'adzin dari awal adhan Saya kira tidak bisa merekamnya Ternyata banyak sekali orang-orang yang merekam juga Jadinya saya pun memberanikan diri untuk ikut merekam Mu'adzin tersebut Sampai jumpa Jadinya saya pun memberikan diri untuk ikut merekam Masjid回去 Sampai jumpa Masjid Enhan selamat menikmati 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 baik-baik saya juga zoom tapi disini saya hanya merekam menggunakan hp saya tidak bisa merekam menggunakan kamera meskipun saya bawa disitu selain itu duduk kami hampir dekat dengan imam di belakangnya jadi tempat imam pun terlihat ketika imam datang nanti juga terlihat teman-teman tunggu saja nanti saya akan merekam bagaimana kedatangan imam masjid Nabawi itu dia teman-teman imam masjid Nabawi sudah datang dan langsung duduk antara adhan dan selat subuh itu jaraknya sekitar 15 menit atau 30 saya lupa sedikit yang jelas adhan disana itu sekitar jam 5.30 kemudian komat jam 6.05 yang mengejutkan ternyata setelah selat subuh kita bisa berkeliling di rodo bahkan ke samping makam Rasulullah SAW karena polisi saat itu penjagaannya kurang ketat mereka lebih menertibkan orang-orang yang sholat habis subuh padahal habis subuh itu tidak ada sholat tapi orang-orang bahkan orang Indonesia banyak banget yang sholat habis subuh teman-teman jangan melakukan itu karena itu tidak ada di dalam syariat itulah teman-teman video saya kali ini berbagi bagaimana wajah Imam Masjid Nabawi dan wajah Muadzin Masjid Nabawi di Madinah semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman serta bagi teman-teman yang memang ingin mengikuti cara saya tonton video sebelumnya ingat judulnya bagaimana cara menuju rodo dan sholat subuh di dalamnya saya sudah berbagi tips dan trik di sana secara detail teman-teman tinggal dengarkan insya Allah mudah dipahami dan teman-teman bisa melakukannya mau bagaimanapun kalau teman-teman keberatan teman-teman bisa sholat dimanapun di Masjid Nabawi karena memiliki pahala yang besar jadi kalau teman-teman merasa keberatan fisiknya tidak mampu tidak perlu memaksakan diri karena di tempat ini sangat rame dan hampir setiap jam tidak pernah sepi teman-teman oke silahkan teman-teman komen jika ada yang ingin ditanyakan setelah itu jangan lupa teman-teman dukung channel Zaid Amir Ahi dengan cara klik subscribe like itu aja sih teman-teman kalau mau share Alhamdulillah baiklah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah selamat menikmati